Suka tidak suka, salah satu kunci agar kita bisa memiliki penjualan yang stabil Bisa kita bisa jauh lebih berkembang adalah Saat kita memiliki database calon pembeli gitu ya Yang boleh dibilang terus bertumbuh Dan itu biasanya kita kenal sebagai namanya list building Dan apa sebetulan list building, gimana strategi bangunnya Dan itulah akan kita bahas dalam video kali ini Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Marketer ID Tempat Anda bisa belajar pemasaran melalui media sosial Dan topik kita hari ini sebetulnya adalah dari pertanyaan tentang Sebetulnya gimana sih strategi untuk membangun list building untuk bisnis jualan misalnya Ya, nggak cuma tentang jualan ya, apapun itu sebetulnya Kenapa? Karena memang list building itu sesuatu yang penting sekali Aktifitas yang sangat penting menurut saya pribadi gitu ya, kenapa? Karena saat kita memiliki list building atau database lah, simpelnya kayak gitu Ya, mungkin teman-teman juga udah tau ya Dalam dunia startup atau dunia digital sekarang yang namanya database itu sangat penting Kenapa? Karena memang ya saat kita punya database Kita punya kemampuan yang sangat-sangat bagus sekali Saat kita bisa membangun bisnis yang jauh lebih profitable sebetulnya Nah, problemnya adalah kita mungkin sedikit Sering kali menyepelekan masalah list building ini Terutama kalau teman-teman bisa bayangin ya Untuk bisa datangin orang datang ke dalam bisnis kita Entah beli produk kita dan segala macam Mungkin teman-teman memanfaatkan namanya media iklan misalnya Teman-teman aktif di media sosial Teman-teman melakukan aktif apapun itu Membuat dari orang yang nggak kenal jadi kenal Orang yang kenal kemudian dia cobain produk teman-teman Which is beli Dan orang yang beli itu kemudian ngapain Ya, teman-teman kan harus mengelola mereka Agar dia bisa jadi pembeli lagi Atau minimal dia bisa mereferensikan kita ke teman-teman mereka misalnya Harapan kita kayak gitu Nah, aspek itu namanya retensi teman-teman Nah, retensi ini penting kenapa? Karena kan saat kita mengundang dia untuk jadi pembeli kita pertama kali Mungkin kita harus ngeluarin banyak biaya Mungkin dengan promo dan segala macam yang lain Yang artinya mengurangin dari biaya kita gitu ya Masuk dalam biaya kita Tapi saat dia beli lagi dari kita Kan sebetulnya dia nggak ada biaya dari kita Karena dia udah kenal dengan kita Dia suka dengan brand yang kita Dia suka dengan apapun yang dimiliki sehabisnya kita Dan apa yang kita miliki juga bermanfaat buat dia Akhirnya dia mau suka beli lagi Dan itu nggak ada biaya Karena mereka yang datang sendiri gitu ya Dan itulah kunci dari bisnis yang bisa profitable sebetulnya Cangka panjang Semakin banyak langganan teman-teman Itu akan mempermudah bisnis teman-teman Akan jauh lebih profitable sebetulnya Nah, sekarang gimana pertanyaan untuk membangun database ini Pada umumnya di digital teman-teman itu ada tiga bentuk gitu ya Satu, ada yang teman-teman kenal sebagai yang namanya fans Digital fans atau satuan adalah followers gitu ya Subscribers, apalagi digital fans gitu ya Atau apapun itu Ya, intinya adalah yang sifatnya lebih ke nominal atau currency adalah sifatnya Satuannya adalah tergantung masing-masing platform gitu ya Kayak tadi ya Bisa jadi followers, bisa jadi subscriber, likers gitu ya Apapun itu Kemudian yang kedua adalah yang namanya database dalam bentuk misalnya umum di Indonesia adalah Email misalnya, email database Atau yang ketiga adalah whatsapp database Karena di Indonesia tuh pengguna aktif whatsappnya juga signifikan sekali jumlahnya Tentunya ya tiga ini Nah, kita gak akan bicara tentang yang followers atau fans ataupun likers itu teman-teman Kenapa? Ya karena itu di topik lain Teman-teman bisa belajarin di video-video kita di yang lain gitu ya Cek aja di channel Ada banyak sebenarnya yang bisa kita manfaatin buat dapetin itu Tapi di video kali ini sebetulnya saya mau share ke teman-teman tentang dua cara tadi gitu ya Untuk bangun database email ataupun whatsapp teman-teman sebetulnya Nah, untuk yang email Teman-teman saya akan coba share ke teman-teman dulu Salah satu yang saya suka banget pakai itu namanya kirim email Selain dari ini adalah milik teman-teman Gitu ya Salah satu kenalan saya juga gitu ya Dimana kirim emailnya adalah produk asli Indonesia Gitu ya Buatannya Mas Fikri Fatullah ya teman-teman Jadi kirim email Saya juga salah satu usernya dia Dan disini teman-teman akan bisa membangun namanya email marketing platform sebetulnya ya Dimana teman-teman bisa pakai Ya kalau kita bicara tentang harga ya teman-teman Menurut saya ini angka yang ya gak mahal gitu ya Terus saat teman-teman paham nilainya seperti apa Disini teman-teman bisa basisnya berdasarkan kredit Dari sorry bukan kredit ya Berdasarkan teman-teman bayar perlangganan bulanan Dengan basis jumlah database ya 100 ribu email Tiap bulan dengan email tanpa batas ya Berapa kali misalnya sehari sekali berarti 30 ribu email kan berarti teman-teman kirim kalau seribu orang Misalnya gitu ya Dan ini biaya sekitar 138 ribu Tentunya akan berubah-rubah ya Mungkin teman-teman liatnya udah di saat video ini Udah gak dibuat dulu misalnya Teman-teman mungkin harganya very berubah gitu ya Kemudian juga ada namanya fitur kredit Teman-teman bisa bayar 300 ribu untuk dapatin 25 ribu Email kredit Maksudnya apa? Ya teman-teman Disini dia juga ada penjelasannya tentang FAQ di bawah ya Ya teman-teman bisa baca sendiri Nah satu email kredit itu satu email terkirim Atau tervalidasi Jadi kalau teman-teman mau kirim Ini sifatnya kayak pulsa gitu lah teman-teman gitu ya Jadi saat teman-teman kirim email baru dia akan makan kuota Simple kayak gitu Jadi teman-teman bisa coba cek-cek sendiri Tapi saat teman-teman pakai gitu ya Di case saya ini pakai ya teman-teman Ini adalah database Biar teman-teman kebayang bahwa Maksudnya saya bukan orang yang Nggak pakai ya teman-teman Kita mengelola Kita punya database kita 59 ribu ya teman-teman Database yang kita miliki Dan apa yang kita lakukan disini Yang kita lakukan adalah Ya 30 ribuan 59 ribu itu teman-teman terpisah jadi dua gitu ya Kita kelola sebagai dua yang namanya nanti list Dimana ada yang berbayar ada yang tidak berbayar Misalnya gitu ya Kayak gini kan ada yang udah bayar Ada yang belum bayar gitu ya Dan segala macam yang lain Jadi itu namanya list Tapi balik lagi teman-teman Nah database yang tadi teman-teman Inilah yang kemudian Nanti akan teman-teman kelola Dengan mengirimkan namanya broadcast Teman-teman akan mulai aktif memberikan Informasi-informasi Edukasi Promosi gitu ya Termasuk di dalamnya Bayangin teman-teman Kalau kita punya Bayangin teman-teman punya puluhan ribu database tadi Teman-teman bisa follow up secara rutin ya Misalnya sehari satu email Misalnya teman-teman kirim Kemudian di case ini tuh Teman-teman bisa lihat di bagian sini ya Kayak gini kita lihat kalau entry ada 50 Teman-teman bisa lihat nih Kita aktif untuk mengirimkan email Setiap hari untuk bisa mengedukasi mereka Agar dia tetap dekat dengan brandnya kita sebetulnya Kemudian nanti di masing-masing email Teman-teman juga akan lihat Berapa banyak orang yang Buka emailnya gitu ya Berapa persen yang klik di emailnya Nah kayak gini ada yang buka 2.600 orang ya teman-teman Kemudian ada yang klik 10 misalnya gitu Karena di case ini mungkin orang gak terlalu Kita gak hard di promosi gitu ya Karena memang lebih ke edukasi Orang baca emailnya aja selesai gitu ya teman-teman Jadi ya aktivitas ini yang kita lakukan sebetulnya teman-teman Nah gimana cara kita bisa buat ini gitu ya Database ini Sebetulnya teman-teman juga bisa pelajarin langsung Dari video-video di kirim email sih ya Tapi kalau teman-teman mau saya kasih lihat sepintas gitu ya Biasanya teman-teman akan pilih atau membuat dulu namanya list Jadi daftar apa yang teman-teman mau buat Kemudian nanti di bagian sini ada form namanya teman-teman Di form inilah teman-teman bisa add new ya Buat baru Di sini teman-teman pilih nih Nanti form database ini teman-teman mau pakai buat apa Misalnya saya masukin adalah list smm1 misalnya Contoh ya kemudian saya masukkan sebagai member di smm1 misalnya gitu Saya buat di add landing page Jadi kita akan punya satu halaman yang dibuat sama kirim email Untuk bisa dapetin database-nya mereka teman-teman Jadi nanti saat kita klik add landing page Teman-teman akan bisa buat halamannya gitu ya Yang mungkin teman-teman udah sering banget lihat Yang berbentuknya kayak Masukin nama email untuk dapetin apa Itu namanya email marketing teman-teman Nanti teman-teman gak perlu isi ya title, description Kemudian di case ini tuh gak pakai ya Action juga kita gak pakai Confirmation email ini penting ya Teman-teman harus isi pilih siapa gitu ya Misalnya saya masukin nama saya Kemudian recipient gak perlu Kasih doang gak perlu Ini juga teman-teman mau minta apa Email udah pasti harus Kemudian namanya dia misalnya Namanya wajib misalnya gitu ya Teman-teman minta Kemudian ini udah kita set tadi pertama Teman-teman ini linknya gitu ya Saya klik dulu done Ini saya masih off kan gitu ya Nah menariknya kalau kita pakai platform-platform Sejenis seperti ini teman-teman Kita bisa Biasanya bisa diberikan beberapa opsi template ya Yang bisa mempercepat Kita membuat Ya halaman tadi sebetulnya Di case ini saya pakai yang free aja ya Karena ini saya gak tau sih Bayar apa enggak gitu ya Misalnya kita pakai yang Seperti ini ya teman-teman Mungkin teman-teman mau buat Hadiah tertentu misalnya Teman-teman bisa pakai kayak Salaman kayak gini misalnya Nah ini bisa teman-teman nanti ganti ya Mau gambarnya apa gitu ya Kemudian gambarnya apa Teman-teman bisa tinggal Drag and wrote Atau upload Kemudian disini teman-teman Bisa ganti ya Misalnya Dapatkan Promosi terbaru Promosi Misalnya 50 IDR kupon Gitu ya Dari Dari brand kita Misalnya gitu ya Nah ini teman-teman bisa kasih deskripsi apa Kemudian teman-teman masukin Kalau teman-teman mau Masukin detail-detail kayak gini Boleh Kalaupun enggak Misalnya saya mau Masukinnya ini Saya pindah ke atas misalnya Langsung ke bawah sini Teman-teman juga boleh ya Maksudnya biar enggak terlalu Bertile-tile aja sih maksudnya Kemudian disini saya akan Yang kayak gini Teman-teman bisa hapus That's it Sesimpel ini ya Kemudian Saya akan ganti Disini copyright 2022 Lihat saya kayak gitu Nah Teman-teman bisa bayangin Ya ini pasti kan gambarnya kupon juga ya Kalau misalnya Teman-teman ngasih kupon Discount Kemudian nanti teman-teman bisa klik preview Untuk melihat Halamannya kayak gimana Ini halamannya ya teman-teman Jadi saat teman-teman nanti promosin linknya Untuk dapetin di media sosial teman-teman Dimanapun gitu ya Teman-teman bisa lihat nih Tampilannya seperti ini Kalau teman-teman merasa sudah Oke dengan tampilannya Ya maka teman-teman bisa Balik ke yang tadi ya Teman-teman publikasikan Disini dia bilang Confirmation subjectnya Nggak ada ya Misalnya ini kupon Tepatkan Terima kasih Ini Kupon Kamu Misalnya gitu ya Klik done Teman-teman bisa publish Maka dia akan Bisa dipromosikan Teman-teman Teman-teman udah jadi nih halamannya Jadi Saat teman-teman Kayak gitu Teman-teman tinggal promosin di media sosial Sekali lagi ya Di WhatsApp teman-teman Dan segala macam yang lain Itu juga boleh Intinya teman-teman akan mulai aktif Buat mempromosikan halaman ini Nah halaman yang tadi ya Ini yang kita buat ya Kemudian kita statusnya di on-kan Kemudian teman-teman bisa Ya view aja ya Di view ini ada linknya Nanti Nah ini ya Link inilah yang kemudian Nanti teman-teman pakai atau promosikan Untuk dapetin database-nya Berupa email Sama namanya dia tadi teman-teman Saat teman-teman bisa masukin nama Jadi saya masukin Ini misalnya saya masukin email ya Sama nama Saya klik submit misalnya Nanti teman-teman akan bisa lihat Di sini Saya refresh ya Nanti teman-teman akan lihat Nah ada satu orang yang view 100% konversinya Jadi data-data itu juga Teman-teman bisa lihat Di bagian lebih detail Di start ya Nah kayak gini Teman-teman bisa dapetin Data-data seperti ini Dan teman-teman nanti bisa Follow up sebetulnya Jadi itu salah satu Metode dari yang tiga tadi Teman-teman Kemudian yang Terakhir adalah Bicara tentang email Bukan email lagi Tapi whatsapp teman-teman Kalau whatsapp Teman-teman bisa tahu ya Tampilan whatsapp Sebetulnya sesimpel ini Kalau saya bisa buka di Komputer teman-teman Tetapi kalau teman-teman Ceramatin Di sini saya punya Tab khusus yang saya buat Dimana tab ini akan berisi Database orang yang berbeda-beda Apa fungsinya Fungsi utamanya adalah Saat saya bisa melakukan Follow up Atau memanajemen Si database ini Agar dia bisa membantu Agar saya mempermudah kita Sebetulnya Agar mempermudah kita Untuk melihat Mana sebetulnya Orang-orang yang Dalam fase apa Misalnya gini Saya akan buat 12 series follow up Misalnya teman-teman Dimana Kontak ini Teman-teman nanti bisa masukkan Ke kategori yang lain Misalnya ya Orang ini Nomor saya yang lain Di sini Saya sudah Buat Saya bisa masukkan Kemudian Ini masuk dalam follow up 1 Kalau misalnya saya sudah broadcast Saya kirim Kemudian teman-teman bisa Pindahkan Ini saya klik Add to tab Ini sudah di follow up Saya akan pindah ke follow up 2 Maka di follow up 1 Kontaknya sudah tidak ada Di follow up 2 ada Teman-teman Jadi begitu seterusnya Jadi cara kita bisa Memanage database ini Akan jauh lebih Mempermudah orang Oh orang ini Sudah dalam fase ini Orang ini dalam fase ini Dan seterusnya Teman-teman Dan untuk nambah tab ini Sebetulnya Saya pakai Extension tools Namanya adalah Kubi.co Nanti bisa browsing sendiri ya Kubi.co Teman-teman Dan ini apakah Berbayar gitu ya Jawabannya ada yang berbayar Teman-teman Tapi Kedua saya pakai yang free Yang gratis gitu ya Di sini ya Teman-teman bisa pakai yang free Ini bisa teman-teman pakai Teman-teman manfaatin Inti utamanya sih Teman-teman bisa dapat Custom tab kayak gini ya Kemudian Teman-teman tinggal daftar Gitu ya Monggo silahkan Kalau mau di trial Boleh Tapi teman-teman Nanti tinggal daftar aja sendiri Saya nggak Akajarin teman-teman Untuk daftar gitu ya Jadi teman-teman tinggal Add to Chrome Dimana teman-teman Akan kebuka Extension ini ya MyKubi Superchars Whatsapp for Work Teman-teman tinggal download Buka Whatsappnya Gitu ya Link Whatsapp Maka ininya Extension akan muncul Jadi si simple itu Teman-teman Untuk Pengaplikasian Kubinya sebetulnya Nah Jadi dua Hal itu gitu ya Mungkin yang secara teknis Saya bisa bilang ke teman-teman Walaupun banyak sekali Metode-metode Yang bisa teman-teman manfaatkan Untuk bangun list building Cuman kerangkanya Sekali lagi teman-teman Cara konsep adalah Membangun list building Teman-teman harus sesuaikan Dengan apa yang nyaman Buat teman-teman Ada yang email ya Ada yang basisnya Whatsapp Ada juga yang basisnya Mungkin ke aplikasi Dengan CRM teman-teman Mungkin ada yang dengan Apalagi ya Biasanya selalu saya sih Banyak orang pakenya Dalam bentuk aplikasi CRM Apapun ya Aplikasinya Atau vendornya Biasanya Jadi Inti utamanya adalah Teman-teman harus mulai Paham bahwa Database list building ini Krusial banget Buat mengembangkan bisnis Kenapa? Karena teman-teman Bisa nge-reach out Orang terus Bisa membangun hubungan Sama calon customer Dan customer teman-teman Agar mereka bisa menjadi Customer yang lebih loyal lagi Mereka yang rutin beli Omset teman-teman Bisnis teman-teman Akan jauh lebih baik Dan lebih sehat Kedepannya Dan Itu yang harus teman-teman Lakukan sebetulnya Terapas dari banyak metode Atau varian strategi yang lain Yang lebih teknis lagi Teman-teman bisa belajar lain Cuman intinya adalah Konsep simpelnya Kayak tadi teman-teman Dan kurang lebih Sebetulnya itu Isi dari video kali ini Teman-teman Semoga bisa ngasih Satu dua hal pencerahan Buat teman-teman Dan teman-teman bisa Tulis juga di komentar Kalau teman-teman punya pertanyaan Atau punya request-request Topik-topik lain Mungkin lebih seru kita bahas Gitu ya Dan jangan lupa juga Untuk subscribe di channel kita Kalau teman-teman Pengen dapetin Video-video terbaru kita Seperti pemasaran di media sosial Gitu ya Dan jangan lupa Kunjungi juga website kita Di socialmediamarketer.id Linknya ada di deskripsi video kita Biar teman-teman bisa Lihat atau baca Tentang artikel-artikel terbaru Di sana Termasuk Ya daftar di kelas-kelasing kita Yang kita sediakan gratis Buat teman-teman semua Dengan berbagai macam Varian topik Yang sekali lagi Teman-teman bisa cek langsung Di socialmediamarketer.id Dan itu aja dari saya Pada video kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video-video yang lain Terima kasih telah menonton!